Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Tentang Kisah Muslim Kita akan membahas topik yang sangat penting bagi umat muslim Yaitu 5 hewan yang dilarang untuk dijadikan kurban dalam islam Ini adalah informasi yang sangat penting untuk diketahui Terutama menjelang hari raya idul adha Mari kita simak bersama-sama 1. Hewan yang buta sebelah matanya Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib Rasulullah SAW bersabda Ada 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban Hewan yang jelas buta sebelah matanya Hewan yang jelas sakitnya Hewan yang jelas bincangnya Dan hewan yang sangat kurus Hadis Rasul Abu Dut Hewan yang buta sebelah matanya Tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban Karena cacat fisiknya yang jelas 2. Hewan yang sakit parah Hewan yang menunjukkan tanda-tanda penyakit yang jelas Seperti demam tinggi Atau penyakit kulit yang parah Tidak boleh dijadikan kurban Ini juga berdasarkan hadis yang disebut sebelumnya Hewan yang sakit parah Hewan yang sakit parah tidak dianggap layak Hewan adalah hewan yang terbaik yang bisa kita bersembahkan 4. Hewan yang sangat kurus Hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki cukup daging Juga tidak boleh dijadikan kurban Dalam hadis yang sama Rasulullah SAW menyebut bahwa Hewan yang sangat kurus Sehingga Tulang rusuk terlihat jelas Tidak layak untuk dijadikan kurban Hewan kurban Harus memiliki daging yang cukup Untuk dinimati oleh mereka Yang menerima daging kurban 5. Hewan yang terpotong telinga atau ekornya Hewan yang telinga atau ekornya terpotong Sebagian besar tidak layak dijadikan kurban Cacat ini Membuat hewan tersebut tidak sempurna Dan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban Dalam ajaran Islam Kita diperintah untuk memilih hewan yang Terbaik dan sempurna Untuk kurban Sebagai bentuk penghormatan Dan pengabdian kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Hari ini kita akan membahas tentang 5 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam Mari kita mempelajari bersama-sama Penting untuk diingat bahwa Dalam Islam Pembunuhan hewan yang diperbolehkan dalam keadaan Yang benar-benar diperlukan Seperti untuk memenuhi kebutuhan makanan Atau pembelaan diri Satu binatang buas yang membahayakan Hewan-hewan buas seperti serikala, singa, atau hewan predator lainnya Yang membahayakan manusia atau ternak dapat dibunuh dalam Islam Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan Hewan-hewan pengerat yang merusak tanaman atau harta benda Hewan pengerat seperti tikus yang merusak tanaman, pertanian, atau harta benda juga boleh dibunuh dalam Islam Ini untuk melindungi hasil pertanian dan harta benda dari kerusakan Hewan-hewan yang menularkan penyakit berbahaya Hewan-hewan seperti nyamuk atau hewan lain yang diketahui menularkan penyakit berbahaya kepada manusia dapat dibunuh dalam Islam Ini untuk menjaga kesehatan dan menjaga penyebaran penyakit 4. Binatang buas yang membahayakan ternak Binatang buas yang membahayakan ternak juga dapat dibunuh dalam Islam Untuk melindungi ternak dan berlangsung usaha pertanakan 5. Hewan dalam proses penyembelian halal Terakhir, hewan yang disembeli secara halal dalam rangka memenuhi kebutuhan makanan halal boleh dibunuh dalam Islam Penting untuk memastikan proses penyembelian dilakukan sesuai dengan tata cara yang diterapkan dalam syarikat Islam Itulah 5. Hewan yang boleh dibunuh dalam Islam Dalam situasi tertentu Kita sebagai umat muslim diharapkan untuk bertindak dengan bijak dan berempati terhadap makhluk Allah SWT Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton